Pak Ahmad, mungkin ini sekilas saja tentang silah Pangeran Bukoro Beliau putra dari Sutana Bukumul ketiga Dari ibu yang bernama Raden Hayu Mahnorowati Sama lainnya seperti orang Jambal dulu, rata-rata memiliki nama kecil dan nama besar Jadi nama kecil beliau Raden Mas Onto Merio Dan beliau di Jogja tanggal 11 November 1785 Dan wabatnya beliau di umur ada yang menyampaikan 69, ada yang menyampaikan juga 70 tahun Karena pada saat perang, meletusnya perang Jawa kan beliau umur 40 tahun Dan perang Jawa 5 tahun, umur 45, dan selama pengasingan kurang lebih 25 tahun Jadi beliau umurnya ada yang menyampaikan 69, ada yang menyampaikan 70, kurang lebihnya segitu Karena pada saat pengasingan memang sepertiga dari umur beliau Terus untuk beliau dimakamkan di Makassar Karena pada saat pengasingan kan beliau setelah ditangkap di Magelang Beliau diasingan pertama di Batavia kurang lebih 1 bulan Terus dibawa ke Tundanu kurang lebih 3 tahun Nah pada saat di Tundanu itu karena disana sudah ada Kiai Mojo serta para pasukannya yang sudah ditangkap Dari pihak Belanda itu merasa khawatir Jangan sampai ada kekuatan besar yang gabung jadi satu untuk melawan Belanda lagi Akhirnya pangeran di Bekoro dibawa ke Makassar Setelah 3 tahun itu sampai beliau wapak disana kurang lebih 22 tahun di pengasingan Makassar Terus untuk beliau sebenarnya itu dengan kraton Sebenarnya itu bahasanya kalau disini tertulis itu pemberontakan ataupun memberontak Yang diberontak itu sebenarnya bukan kratonnya tapi di belakangnya Karena kan pihak Belanda sudah mendomblengi kraton Seperti itu Nah dan tidak sukanya pangeran di Bekoro kepada Belanda itu Salah satunya pertama itu sudah mencampuri ataupun sudah merubah adat istiadat kraton yang sudah ada dari dulu Terus membebani pajak kepada masyarakat Contohnya mungkin yang lewat membawa hasil tani atau hasil kebun yang ada itu semua kena pajak Nah itulah yang membuat miris pangeran di Bekoro dan marah kepada pihak Belanda Terus kedua yang selanjutnya salah satunya juga pada saat penobatan HP kelima yang masih umur 3 tahun Selayangnya kan kalau umur 3 tahun dirobatkan menjadi raja itu kan tidak masuk akang ya Tetapi karena itu adalah siasat dari pihak Belanda Nah pada saat dirobatkan itu pangeran di Bekoro berada di mana di Goswarong Nah itu yang membuat kecewa pangeran di Bekoro disitu juga Terus terakhir puncaknya pada saat pihak Belanda itu akan membuat jalan yang melalui melewati Tegal Rejo ini Ataupun tanah leluhur pangeran di Bekoro Karena disini adalah tanah leluhur ataupun yang buyutnya pangeran di Bekoro Permaisuri HP pertama beratuh adat Tegal Rejo Nah pada saat itu setelah patok-patok itu diganti dengan tombak oleh para laskar pangeran di Bekoro Akhirnya itu Tegal Rejo ini dikepung kurang lebih 700 pasukan dari pihak Belanda Yang mana dilukiskan di sebelah sana itu gambaran tentang penyerbuan Tegal Rejo Ataupun Sini ya Sini ya Ya itu Jadi posisinya ada di sebelah sini Jadi pada saat itu Tegal Rejo ini sudah dikepung dari 3 sisi Bapak Dari sisi selatan sini, sisi timur, dan sisi utara Nah karena sudah terpepet Akhirnya pangeran di Bekoro menjebol sisi barat bagian belakang pendopo yang di sana Nah tadi mungkin Bapak-bapak sudah mulai di sana enggak Nah itu tadi tempat untuk meloloskan diri pangeran di Bekoro menuju ke Gua Selarong Yang mana kekecewaan pihak Belanda terhadap para Bukoro Akhirnya semua yang ada di Tegal Rejo ini Termasuk pendoponya dibakar habis tanpa sisa Karena yang di belakang tadi mungkin kalau Bapak lihat itu ada pohon beringan di tengah Yang di tengah-tengah itu Itu adalah lokasi ataupun tempat pendopo yang dibakar habis oleh pihak Belanda Seperti itu Sampai beliau diasingkan Terus sampai wabah di Makassar Ini makam buyu yang dihapkan Mungkin Bapak sudah biarah dari sana mungkin saya tahu Bukin itu sekilas tentang Pak Elat Bekoro Oke selanjutnya mungkin kita bisa sambil jalan Nah untuk di sebelah